Sementara Lean Accounting adalah konsep yang dirancang untuk lebih mencerminkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Tentunya dua hal ini lebih baik bagaimana penuh di Indonesia. Kita akan panggil Bapak Daniel. Bu Ana, soalnya dibetulkan, ya mohon maaf, gak dengar. Selaku Presiden ICMA Indonesia untuk memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada kita semua. Suara saya, ini suaranya jelek, Bu Ana. Suaranya jelek, putus-putus. Suara saya, Nil masih bercuara saya. Suaranya Bu Ana putus-putus. Suara saya, ini suara saya. Cek, sudah ada gangguan jaringan. Mungkin langsung saja Pak. Dan saya, Daniel, saya sambil membetulkan jaringan di rumah. Untuk memberikan... Baik, saya lanjut dulu aja, Bu Ana ya. Silahkan, Pak. Pak, saya tak berdua. Ya, oke. Baik, terima kasih buat seluruh rekan-rekan, Sivitas Video Agama Malang. Mungkin jelas ya suara saya, beda tadi ya. Pak Daniel, jelas Pak Daniel. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bu Ana aja yang terputus-putus. Ya, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan. Ya, tema hari ini kita akan berbicara mengenai Lean Accounting for Strategic Cost Reduction to Winning Competition. Ya, ini adalah CV saya. Kalau kita tahu bahwa saya alat-alat alumni UNR. Dan saat ini saya, pengalaman program, pengalaman background saya setelah kuliah, saya bekerja sebagai seorang auditor. Kemudian lanjut sebagai financial analyst ya di PT Philips Indonesia. Dan itu saya growth, ya, menjadi dengan posisi sebagai financial controller untuk PT Philips Indonesia. Nah, PT Philips Indonesia ini adalah perusahaan multinational company, ya. Kalau kita tahu, Philips. Jadi, ada di Belanda, quarternya. Dan di sini saya belajar banyak sekali. Dan saya memperoleh sertifikat Green Belt untuk Lensi Sigma, itu di Philips waktu itu. Dan untuk memperoleh sertifikat Green Belt, itu biaya sangat mahal. Sampai 30 ribu euro waktu itu. Ya, untuk proses untuk sertifikasinya. Dan kita harus deliver cost-saving untuk payback period, untuk training tadi. Maka kita harus melakukan suatu proyek. Dan proyek ini harus minimal cost-savingnya di level 250 ribu ke euro. Jadi, payback periodnya dituntut untuk banyak untuk cost-saving di perusahaan. Nah, ini adalah setelah saya di situ, kalau melihat CV saya, saya tahun 2013, ya, berarti usia saya waktu itu, 27 tahun saya sudah senior manager waktu itu. Kemudian saya di-hire di BKD Indonesia, dalam posisi yang sudah senior juga, ya, umur 29 tahun. Jadi, di sini kalau di perusahaan multinasional, itu tidak ada senioritas. Jadi, yang ada adalah bagaimana kita deliver kinerja kita, profesional, juga mempunyai nilai tambah dalam perusahaan. Nah, saya juga di-BKD growing juga, ya. Saya megang banyak entity di sini, termasuk saya sebagai Head of Finance BKD Malaysia, yang seharusnya saya setiap dua minggu di Malaysia, dua minggu di Indonesia, sebagai semi-expert. Jadi, saya dua minggu biasanya di hotel, gitu loh, di Malaysia, semuanya bosen juga. Kalau dua minggu di Malaysia, di Indonesia, dengan ada pandemi, ya, otomatis kita remote dari Indonesia. Saya juga sebagai financial control untuk region Australia dan New Zealand, karena kita ada perusahaan di sana juga, dan kita remote dari Indonesia. Ketika kita menguasai ilmu lain, maka secara otomatis kita bisa bagaimana membuat suatu sistem yang lebih simplify. Dan bayangkan saya setelah melakukan cost saving, di mana dulu di Malaysia ada satu level finance business partner, di Australia satu, di New Zealand satu, Nah, ini dikombin, di kerjaan saya itu satu orang untuk meng-cover 4-5 orang kerjaan. Tapi, dengan bagaimana kita bisa mencapai waktu, dengan 8 jam kerjaan, kita tidak stress, tetap enjoy work-life balance, itu adalah strateginya. Dan, nah, ini sesuai di brosur, ya, saya janji akan bagi buku, mengenai literatur mengenai link, itu seharga 1 juta rupiah, ya. Jadi, bisa kontak di Bu Ana, atau bisa Bu Ana nanti link-nya itu bisa di-share di kolom chat, jadi teman-teman mahasiswa bisa copy. Tolong Panitia, ya, siapa dengan Daniel? Ada, sudah ada di Panitia. Baik, nanti bisa, rekan-rekan bisa lihat di kolom chat, di sini, buku ini, kalau rekan-rekan ke Gramedia, itu susah untuk mendapatkan literatur, buku mengenai link, ya. Jadi, rekan-rekan bisa copy ini dan membaca. Kalau mau lebih lengkap lagi, saya biasanya bikin webinar, khusus untuk link-onting, itu saya kasih bonus buku sampai 5 juta, ya. Jadi, beberapa buku praktikal, ya, kan, mengenai link, itu juga saya kasih. Cuma khusus untuk video kami, saya kasih satu buku ini, lah. Bukan baca-baca. Baik untuk dosen, maupun untuk mahasiswa, ya. Saya, dengan adanya program Merdeka Belajar dari Pak Mahathir Makarim, saya harap ilmu-ilmu baru itu dikembangkan. Tidak hanya berpaku terhadap ilmu-ilmu lama, yang sebenarnya itu sudah usang, sudah obsolet. Di mana perusahaan saat ini berduduk untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan tidak butuh teori-teori yang tidak applicable, gitu. Ini sebuah catatan bagi para dosen, supaya tidak terpaku terhadap buku-buku atau ilmu-ilmu yang yang sebenarnya sudah obsolet, sebenarnya, seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa sebagai gambarannya. Jadi, kita orang Indonesia juga harus bangga, meskipun kita usia muda. Saya, karena mengeluasi milen dan performa perusahaan naik, saya diundang ke Belgia waktu itu, menjadi internasional speaker di Belgia. Ini bersama para akunin dari negara lain, ya. Jadi, mereka ini lulusan Universitas Top Dunia. Beratus top dunia, ada diundang dari Universitas di Belanda, di Paris, di Belgia, di Malaysia bahkan, di Amerika. Jadi, kita di sini ya percaya diri saja. Karena saya mempelajari ilmu yang benar-benar aplikatif, sehingga saya menggunakan ilmu itu mampu bersaing dengan negara-negara lain. Saya percaya diri lah, bahwa ilmu yang saya miliki yang lean saat ini, itu diapresiakan oleh negara lain. Jadi, rekan-rekan bisa menjadi inspirasi, bahwa sementara di usia muda, kita jangan menunggu tua dulu untuk menampil, kan gitu. Jadi, muda-muda ini, ayo berani untuk tampil. Bayangkan, saya waktu di Eropa, itu dikasih mobil Mersi. Ini supir saya, ini orang bulan. Jantar di Paris, kemudian waktu ke nomoran, saya seharusnya tiap tahun ke Belgia, untuk kita diskusi, untuk bagaimana suksesful Indonesia melakukan turn around. Bisa dikasih mobil Mersi di sini, dan dikawal oleh Bule Bule. Ini dulu mantan polisi. Ini juga, ya, menjadi driver saya, waktu perjalanan dari Paris ke Belgia, kemudian dari Belgia ke Belanda. Jadi, sebenarnya kalau di Eropa itu, 3 jam atau 6 jam, kita sudah bisa keliling beberapa negara. Nah, ini saya juga sebagai trainer di Malaysia. Jadi, orang-orang Malaysia ini, ini orang-orang Malaysia ini, kalau lihat hitam-hitam seperti ini, dia, ya kan, orang Melayunya. Ini lulusan Universitas Top Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Malai, mereka ini orang-orang top di sana. Tapi ya, kita bersih diri saja. Saya training mereka, dan dulunya kita diremehkan, akhirnya mereka apresiap dengan ilmu yang saya bernama. yang saya miliki. Jadi, apa yang saya ajarkan sekarang itu sebenarnya, ya, mirip-mirip lah dengan apa yang saya ajarkan dengan mereka yang di Malaysia, maupun di Eropa. Nah, welcome to the new work of work, the work of VUCA. Saat ini, dunia mengalami VUCA, volatility, uncertainty, tiba-tiba ada virus corona, kemudian ada kompleksitas peraturan, dan juga ambiguity. Jadi, peraturan-peraturan itu sudah menjadi direleven lagi. Makanya saat ini, kita sebagai seorang finance, atau seorang bisnis, itu harus segera, cepat beradaptasi. Karena Eropa VUCA ini, kalau kita tidak beradaptasi, bisa-bisa kita terlepas dari persaingan. Nah, begitu juga ketika kita mau dengan situasi yang VUCA seperti ini, kalau kita lihat, who wants to change? Semua orang ingin. Who wants to change? Who wants change? Semua ingin berubahan, tapi who wants to change? Nah, ini susah untuk orang-orang ingin berubahan. Who wants to change? Gak ada yang mau. Jadi, rekan-rekan semua yang saat ini bersyukur bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi. harapannya ketika Anda lulus, Anda bisa menjadi sebagai agen perubahan. I challenge you to become a change agent. Ini penting. Karena ilmu-ilu ini berkaitan dengan ilmu perubahan. Nah, era disuruh teknologi, industri provinsi zero, gabungan antara domenian fisik, digital, dan biologi. Kalau dulu kita tahu bahwa ada revolusi pertanian, revolusi industri, teknologi, dan sekarang kita berfokus ke revolusi industri 4.0. Nah, sekarang bagaimana era disuruh teknologi, dan ini semuanya, itu ada spiritnya continuous improvement. Dan basic dari ilmu disuruh teknologi ini adalah link itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan teknologi, membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. dengan tantangan SDM pembangunan Indonesia. Kalau kita lihat, 8,8 persen, itu, kita sarjana itu menjadi pengangguran. Jadi, mudah-mudahan kampus, itu, memiliki atau mencetak para profesional, sumpah tidak terjebak di dalam, lulus, tidak jadi apa-apa. Di pengangguran, misalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa skill, positive for habit, communication, problem solving, reading, komputer, dan juga nanti pengusaha teknologi disitu. Ini, itu fungsinya adalah bagaimana kita melakukan problem solving disitu. Jadi, bagaimana kita bisa leverage. Dan, ini ikut juga, bahwa video kamar malam open mind, dengan jenis nunggu baru, sehingga diharapkan adanya link and match antara apa yang diinginkan oleh dunia usaha dengan kampus. Nah, kalau kita lihat indeks daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia itu kalah dalam, masih kalah ya, dari risi apa teknologi, kecanggian bisnis, Indonesia ini inovasi, institusi, struktur, efisensi pesanan kekerjaan, pengangguran pasar keuangan, kita masih kalah dibandingkan dengan Malaysia. dan Singapura, kita cuma unggul di dalam keserannya pangsa-pangsa. Bayangkan, Indonesia ini jumlah berduduknya 200 juta orang, 250 ya, menuju 300. Dengan Malaysia stagnan di level 60, dan Singapura stagnan di level 5 sampai 6 juta. Kalau misalnya kita ini bisa menguasai semua ini, maka kita akan menjadi macan Asia. Sayangnya adalah saat ini kita banyaknya pasar-pasar, tapi kita kalah di segala lini. Oleh karena itu, kalau kita lihat dulu bahwa Indonesia dan Singapura itu belajar dari kita. Sekarang, saya sudah mencontohkan bagaimana mereka juga tetap belajar sama kita ya, dengan cara saya memberikan training ke orang-orang Malaysia. Masa orang Malaysia saya training, masa negara sendiri kita nggak bagi. Terima kasih buat Widjika Mamalang yang operai untuk kami. Dan ini adalah tantangan bagi pihak universitas supaya mampu bersaing dengan negara lain. Waktu saya lihat Bintang Sejaring Opportunity, tahun 2010-2030 ini adalah akan menjadi 80% adalah generasi milenial. Generasi milenial itu siapa? Anda-anda semua. saya saat ini masih milenial juga dan saat ini saya sudah posisi desainer manajemen misalnya. Sedik lagi untuk top level kita sudah posisi di sini. Artinya apa? Kedepan Anda-anda lah akan menjadi the next future leader di Indonesia untuk mengisi paksa-paksa. Namun faktanya itu masih ada gap antara demand dan supply. Di middle management ada gap di sini. Demandnya tinggi tapi supply yang berkualitas suplanya banyak tapi orang-orang yang berkualitas itu jumlahnya sangat sedikit. Artinya ini adalah untuk entry level suplanya tinggal sedikit cuman ada gap di sini. Demandnya tinggi sebenarnya paksa-paksa. Cuman bagaimana new future itu kampus itu bisa menciptakan orang-orang yang siap pakai kerja. Siap-siap pakai dengan memiliki problem solving yang aplikatif untuk perusahaan. Dan ini adalah Indonesia Talent Sorted. jadi lulusan banyak tapi yang berkualitas itu sedikit ganti. Nah kita juga harus memiliki wawasan global minded karena Indonesia ini akan menjadi kekuatan nomor 4 dunia setelah China Amerika India dan kemudian Indonesia. Nah pertanyaan adalah kita dengan potensi murid bisa ini akan menjadi penonton saja atau ikut bermain. Jadi benar-benar kita bisa menjadi ke global. Di perusahaan multinasional itu kita bergerak lintas negara lintas etnis lintas suku lintas agama dan lintas universitas. jadi disini misalnya linequarter disini ini juga bisa kita lihat dimana negara-negara Indonesia bisa sekarang tantangannya adalah bagaimana kita balik sekarang. Indonesia sebagai headquarter kita memiliki usaha di negara-negara lain. Akhirnya apa? Kita disuruh untuk dijago kandang mulai invasi ke negara-negara lain. Contohnya Anda bisa jualan tempe ekspor ke negara-negara lain. Tempe Indonesia itu proteinnya tinggi sehingga bisa untuk sebagai invasi ke negara lain. Bisa juga misalnya Anda punya ide misalnya bagaimana endomi itu bisa mendunia. Tentunya saat ini kenapa warung art normal membuka keluar dari negara-negara lain. Malah KFC McDonald yang masuk ke negara kita. Itu bagaimana kita atau pecel malang bisa invasi ke negara-negara lain. Itulah ide bagaimana kita bisa menjadi global mind. Nah sekarang kalau kita lihat tadi saya megang banyak negara karena kenapa? Sekarang kita melakukan transformation di world class company saat ini itu more insight and less report. Jadi kita mencoba untuk tidak terlalu banyak report yang bertele-tele tapi kita sedikit insight dan listri report. Nanti saya jelaskan di akhir slide bagaimana saya hanya untuk satu slide saja itu bisa menjelaskan bisnis kita kongkar dengan budget seperti apa. Kemudian faster, clearing, and decision making. Jadi kita akan rapat harus ada keputusan. jangan rapat berdele-dele tidak ada keputusan itu wasting time. Jadi kita harus cepat decision langsung putuskan. Dan kemudian kita ada proses standar jadi standardization reporting. Kemudian reduction in review working at lower cost. Contohnya kita tidak perlu banyak traveling cukup melalui Zoom meeting ini kita bisa langsung terlaksana. Contohnya kegiatan hari ini itu tidak terlalu banyak meeting cukup langsung tanggal kapan waktu materi siap kita langsung go ahead. Ini bagaimana kita belajar bagaimana working at lower cost. Kemudian standard and consistent data. Ini penting. Jadi jangan jauh-jauh banyak data data dibikin-bikin data itu cuma satu data, satu source. Itu dibutuhkan untuk masukkan data di sini. Doing things once in one place. Kemudian clear job and career path kemudian integrated IT landscape ini penting. Nah ke depan saat ini the new finance organization is put five pilar. Jadi ada lima pilar. Yang pertama adalah business partner. Itu biasanya kalau di finance itu orang-orang yang sebagai copilot. Dan saat ini business partner itu jaros dari lulusan sargen ekonomi. Bayangkan orang-orang sargen teknik itu saat ini bisa juga menjadi seorang business partner atau CFO misalnya. Bayangkan bagaimana kalau kita lihat yang ex CFO Garuda itu adalah sargena dari teknik fisika ITB. Bahkan CFO Telkomsel itu dari sargenat SET Telkom. Jadi ini tantangan bagi para kampus khususnya fakultas ekonomi dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersain dengan jurusan sendiri tapi dengan jurusan lain dan memiliki ilmu yang aplikabel yang bermanfaat. Kemudian dan memiliki lulusan memiliki analisa keuangan yang tajam. Ini juga ada FBNA Finance Panic Analysis ini orang-orang yang bekerjar untuk melakukan course content misalnya. YENC ini adalah audit dan internal control kemudian with group function ini orang-orang di headquarter dan ini adalah finance operation yang paling bawah lulusannya adalah yang biasanya input-input input-input itu kayak AP AR saya harap berpannya lulusan dari WDGAMA ini tidak melahirkan banyak di sini tapi langsung banyak di FBA atau di Semantara ini cukup orang-orang lulusan dari LP3 saja di sini untuk input-input bahkan SMK pun mengisi di level seperti ini jadi ini adalah financial operation yang tadi saya jelaskan mungkin rekan-rekan bisa lihat di kolom chat itu ada presentasi saya link-nya buka saja dan nanti saling lihat di sini ini adalah business partner yang saya jelaskan tadi itu dia fokus mengenai strategi analisis dan ini saya tandem sama seorang GM atau seorang ACO media finance funding analysis accounting control dan finance operation ini berbicara mengenai P2P atau kegiatan sehari-hari untuk input-input secara guru function adalah orang-orang yang berada di headquarter yang fokusnya untuk berpikir mengenai strategi perusahaan nah ini adalah rule of business partner ini adalah accounting ada financial seorang business partner atau seorang CFO atau seorang vice factor itu harus menguasai dua sisi accounting dan juga finance nah untuk rutin analisis ini harus dikuasai ini basicnya ini salah report PSAK ya kan teks itu sudah harus dikuasai ya transfer passing rule kemudian CPCR itu report-report apa yang sebagai salah pemerintah ya corporate income text calculation ini kita harus memiliki basic kemudian melakukan rutin analisis ya kita bikin forecast kemudian compare dengan actual dengan budget kemudian kita swifting banyak mengenai bisnis kita harus bicara mengenai marketing bicara mengenai global ekonomik seperti apa baru kita ada fokus untuk sebagai face factor nah ini rekan-rekan kalau ingin tahu berapa sih salary dari seorang business partner atau face planning jadi ini gajinya bisa di level sini bawah ini director itu rata-rata menurut survei Michael Bates itu di level minimal 1,3 sampai 2 m setahun bayangkan kalau misalnya rekan-rekan yang saat ini lebih cepat menuju ke sisi bisa tiap bulan bisa enjoy untuk beli tas di fitong misalnya tiap bulan bagaimana caranya ke depan supaya kita tidak hanya terpaku di salary yang disini tapi segera cepat swifting ke salary yang disini level dan ini jumlahnya hanya 10% dari total populasi hanya by understanding land counting will keep you to fast track ini manajemen accounting career to the top level manajemen jadi dengan ilmu yang ilmu kalau kita tahu kalau misalnya kita tahu ilmu ini bisa menghasilkan uang yang lebih cepat harusnya ini belajar di kampus seperti itu jadi tidak menghasilkan lulusan-lulusan yang terpaku disini jadi kebanyakan accounting itu akan berhenti disini ya digaji-gaji 150 juta per tahun karena itu kedepannya dimana bisa menuju ke sini cepat nah kenapa kalau kita bicara strategi orang finance itu strateginya cuma tiga ini jadi berulang-ulang yaitu analisis optimis close and close and report dan melakukan plan and forecast kita itu posisi yang saat ini krusial artinya penting karena kita memiliki akses ke manajemen ke sales purchasing human research teknologi customer service production distribution dan juga dengan team marketing disinilah kita sebagai seorang vice controller sebagai key player to set up a communist strategy jadi kalau kita lihat ya ilmu kita ini sebenarnya itu berpotensi mendapatkan penghasilan terbesar nomor dua di satu organisasi dibandingkan dari jurusan-jurusan yang lain jadi kan kita orang finance CFO itu adalah posisi yang paling tinggi itu biasanya gaji nomor dua terbesar setelah CFO dibandingkan quality atau technical ya kan karena kita adalah orang-orang yang yang belajar mengenai ilmu keuangan bahkan kita pun seorang CFO itu bisa sedikit lagi untuk menjadi seorang CFO jadi kalau kita jangan erat banyak sekali ex-ex akuntan yang menjadi seorang CFO contohnya kayak Pak Anjana Sionan ya kan dia yang dulu di kerja keuangan jadi driver kereta api jadi banyak sekali ilmu kita sebenarnya bisa untuk menjadi orang yang menjadi HCO nah sebelum kita masuk ke topik lean ya jadi kita harus mengubah mindset kita yang pertama ini yang penting ini adalah traditional leadership paradigma dan ini adalah lean leadership paradigma pertama adalah terkadang kita short term financial result focus sedangkan di lean kita fokus ke long term focus on purpose ini adalah strategi kita kemudian get the product out to push dan juga menuju market local optimization speak this up menuju overall optimization artinya reduce waste jadi ketika rekan-rekan atau ada ini lulus ya harus melihat jangan hanya diam saja di osot organisasi harus meninggalkan ditambah bagaimana dengan cara reduce waste jadi standard limit creativity menjadi standard enable continuous jadi kita melakukan improvement ya di organisasi kita bahkan di organisasi yang sudah lean seorang cleaning service pun itu bisa memberikan masukan untuk ide untuk merasakan saving yang luar biasa kemudian hide the problem menjadi make the problem visible nah mental orang Indonesia itu biasanya hide the problem asal bosunan jadi problem-problem itu tidak di hide di lean ya make the problem visible supaya apa supaya kita bisa sama-sama mencari jalan keluar dan memberikan solusi we cannot afford stop the process menjadi stop and fix the problem jadi biarkan program-problem itu diulang-ulang akhirnya menjadi suatu kebiasaan ya jadi perlunya stop and fix the problem yang ketujuh adalah people are liability menjadi people are asset kalau kita tahu di asset ya di business asset itu adalah menghasilkan output atau produktif nah people itu harusnya ya ketika dia semakin tinggi semakin tinggi tingkat pendidikannya harusnya dia semakin produktif dan bisa menghasilkan ide-ide yang inovatif supaya tidak menjadi decline-face karena itu people are asset nah ketika asset itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan ide-ide yang kreatif inovatif di teknik accounting itu harusnya di scrap atau di obsolete atau dikeluarkan dari organisasi karena ini kan menjadi virus bagi organisasi untuk melangani perubahan jadi kita biasanya kasih pesangon suruh keluar kalau tidak masih produktif lagi tapi mereka yang produktif kita kembangkan sebagai asset bahkan kita training ke luar negeri misalnya bespan dengan negara lain kita kasih training yang keelapan adalah leader is boss nah ini sudah tidak berlaku lagi di organisasi yang menggunakan lead karena leader is teacher akhirnya apa? dia harus melakukan coaching teacher ke rekan-rekannya sehingga bisa menghasilkan ini sebenarnya go to the online dashboard menjadi go see yourself on the game bar jadi dia harus game bar itu artinya dalam keism blusukan menggiat langsung jadi saya pun masih tiap pagi masuk kerja jalan-jalan cooperation diskusi sama operator yang lusur SMK atau STN kita harus mau jangan kita semakin high level tidak mau turun ke bawah sehingga kita kadang-kadang hanya menerima report online dashboard hasilnya baik-baik saja tapi di lapangan ambur adun ini harus kita harus kita tackle yang sepuluh who's to blame nah ini biasanya orang-orang mencari kambang hitam gak mau disalahkan ya nah di dalam leadership kita harus open mind kita harus ada problem solving dengan menggunakan five-way strategy mencari root cause analisisnya itu apa sehingga kejadiannya tidak berulang-ulang dan kita harus tidak ada hard feeling kalau misalnya yang salah ya kita harus mencari bersama-sama bukan mencari kambang hitam plan quickly act slowly menjadi plan slowly act quickly nah ini yang penting jadi kadang-kadang kita itu bergerak cepat kita mendingan menganalisa sesuatu dengan pelan dengan pasti kemudian eksekusi projek atau program dengan cepat nah ini yang biasanya expert express organisasi yang biasanya orang-orang yang sudah di posisi yang sama dengan posisi 5-15 tahun dia akan merasa menjadi seorang expert atau spesialis di lean itu harus dirubah karena itu menjadi everybody can solve the problem kita memberikan kesempatan orang-orang lain untuk melakukan perubahan dan melakukan rotasi secara regular supaya orang-orang itu tidak mengalami spirit of conversation nah kita juga belajar ya bagaimana changing of leadership ya efektif leadership ya kalau kita tahu ya ketika kita akan melakukan perubahan perubahan itu menyakitkan dan akan mengusik kenyamanan seseorang organisasi yang memiliki konten sehat itu sudah biasa melakukan hari ini akan menjadi DNA-nya nah bagaimana seorang leader ketika kita mengalami fasi seperti ini ya pertama orang akan melakukan shock misalnya dia akan dirotasi atau kita misalnya punya projek untuk reduce overtime ya itu pasti orang tidak mau karena orang sudah nyaman menikmati lembur-lembur ruang lembur ya kan ke depan itu sudah tidak ada lagi maka orang akan shock kita harus memberi tahuan kemudian akan ada penolakan dan orang itu akan menjadi frustasi setelah frustasi kita harus accept kemudian melakukan eksperimen di sini kemudian understanding dan melakukan integration nah disinilah dibutuhkan seorang leader untuk menjadi seorang coaching support dan dilikir jadi inilah strategi supaya orang bisa melakukan itu nah bagaimana contohnya yang lebih gampang ya misalnya nih seorang wanita nih rekan-rekan mahasiswa baru diputus oleh pacarnya maka dia yang pertama akan shock dan akan melakukan penolakan kenapa saya ditolak ya kan kenapa saya diputus nah ini kalau dia melakukan frustasi ya di client face dia frustasi dan dia tidak bisa menerima maka efeknya akan lebih parah ya oleh karena itu dia harus melakukan acceptance melakukan eksperimen misalnya dengan cara mencet rambutnya ya kan atau mengubah kaya potongan rambut sehingga dia akan understanding dan melakukan integration sehingga akhirnya dia akan menjadi self-confidence itu sama sebenarnya bagaimana kita mengintensi perubahan nah kalau kita lihat ya contohnya adalah Nokia halo Buana ya sorry sorry gak kerengeran saya suaranya dengeran pun memang gak kerengeran suaranya Buana saya lanjutin dulu ya nanti di chat aja gimana Buana pakai headset mungkin sudah pakai headset sudah lepas headset ya lanjut aja nah ini ya oke baik saya lanjut ya oke jadi Nokia ya kalau kita lihat apakah apakah ada rekan-rekan yang saat ini masih menggunakan Nokia pasti sangat jarang ya orang pasti minimal menggunakan Samsung iPhone ya ini adalah contoh bagaimana Nokia ya CU-nya nangis waktu dia conversibars dia bilang we don't do anything wrong but somehow we lost ya seharusnya ketika dulu Nokia meng-hire orang Samsung atau iPhone mungkin kejadiannya gak seperti ini jadi dia telat manajemennya untuk melakukan perubahan akibatnya apa karena kenapa mungkin orang-orang dalam organisasi itu convert menjadi seorang convert zone jadi orang menjadi lazy company yang kedua karena keuntungannya tinggi ya dia tidak memakai investment contohnya tidak memakai investment dalam hal pembelian robot misalnya technology artificial intelligence kemudian robot mungkin kalau yang sekarang zoom aja yang paling efisien kan gitu tapi apakah menjadi lazy company kemudian labor turnover almu zero jadi orang-orang ini yang terjadi ketika di perusahaan-perusahaan yang dimana level turnover nya zero dan sudah sangat nyaman dan juga nah ini aging employee ini tantangan tersendiri terjadi di kalangan pendidikan kalau ini terjadi di kalangan pendidikan dan orang menjadi lazy company tidak melalui mencoba ilmu baru kemudian menchallenge ilmu baru maka aging employee akan menjadi waste sehingga organisasi akan tersandera karena orang-orang lama yang pikirannya tidak mau berubah convert maka organisasi itu diam di tempat dan juga cost of engine semakin nyaman traveling and expand kelas 1 kemudian hotel bintang 5 akhirnya tidak memiliki inovasi disitu menjadi lazy company kalau lazy akhirnya tidak melakukan improvement tidak melakukan continuous improvement tidak melakukan project-project yang ada akhirnya menjadi apa zombie company jadi kita lihat zombie company ini katanya perusahaan Jepang dulu orang sub mungkin di sekarang orang-orang minimum pakai Samsung untuk di televisinya atau LG kalau kita di inovasi akhirnya sub menjadi zombie company dengan meninggalkan hutang yang sangat tinggi kemudian di Indonesia sendiri ada namanya nyanyang menir nyanyang menir ini siapa tidak tahu dulu perusahaan jamu karena dia salah kelola dan bisnis kontrolnya tidak akhirnya Pak Yun Kino juga dikosisi jamu 23 masih bertahan manajemen yang profesional masih sidomuncul kalau kita lihat masih survive juga Mata Tilara masih survive ini bagaimana manajemen itu harus update dalam penolak segera dia akan keluar dari persaingan bisnis man kalau kita tahu Garuda rugi besar Krakas Sotsil dan ini perusahaan-perusahaan ini total kerugianya bisa sampai 5,23 triliun kalau kita tahu orang masuk BUMN sangat sulit harus lulusan top 5 atau top 10 universitas di Indonesia yang bekerja di perusahaan BUMN legal itu dibutuhkan strategis bagaimana supaya tidak menjadi zombie company ini bayangkan kita di mereka merugian 5 komoditi triliun ini harusnya bisa untuk bangun jalan bangun sekolah-sekolah ya kan ini dibuat untuk menghidupi atau menyerami cash dari orang-orang yang tinggal di sini di perusahaan-perusahaan ini supaya karyawan tetap bisa bekerja nah akhirnya kalau jadi zombie jangan di biarkan jalan-jalan karena BUMN ini visinya sosial akhirnya dipertahankan saja dan diinjek terus untuk ibaratnya orang kehabisan darah diinjek lagi dengan darah segar akhirnya bocor juga darah itu ya oleh karena itu mudah-mudahan beberapa BUMN yang masih rugi bisa segera turn around dan bisa ditutupkan gitu nah sekarang kita mengalami Ella Disruption or To Be Disruption ini konsep sederhana yang harus rekan-rekan miliki kalau kita di daerah VUKA tadi itu yang dulunya orang nyaman ya sebagai incumbent di sini tiba-tiba new commuter attack ya akhirnya hancur di sini dulu orang yang lebih gampang adalah contoh kasus adalah blue bird sebagai incumbent dia harganya tinggi premium ketika grab dan gojek masuk ini menjadi disruption di sini akhirnya margin dan harga lebih murah sekarang adalah elah seperti itu dan kampus juga harus bisa melihat ini karena lin juga bisa di apa namanya diterapkan di kampus bagaimana pendidikan itu bisa lebih murah dan juga jumlah besertanya makin banyak namun tetap memperoleh margin is the challenge nah kalau kita lihat why do we need to make a profit company atau why do we need to reduce cost karena kenapa company need to make a proper future prosperity bukan hanya company saja kampus pun juga harus need to make a proper profit ya for future prosperity ada tiga cara sederhana bagaimana increase profit yang pertama increase selling price tapi kita akan kelihatan market kemudian kedua reduce cost is possible with cooperative effort dan with elimination jadi harga tetap sama tapi fokus ke reduce cost nah yang ketiga ini challenge reduce cost and selling price jadi ini saat ini yang challenge perusahaan seperti ini kalau nggak gitu dia hanya ngangkat price saja costnya makin tinggi ya nggak ada yang beli akhirnya tutup makgur oleh karena itu disinilah challenge kita bagaimana reduce cost reduce selling price makin besar makin tinggi nah apa itu Lean Six Sigma ini adalah dua powerful union ilmu Lean itu fokus ke proses performance through quiz elimination and settle time sedangkan Six Sigma itu improve profession to what is critical to the customer jadi ini kalau Lean itu fokus ke internal Six Sigma fokus ke customer bagaimana customer itu bisa sebagai satisfaction ya kemudian enjoy nah contohnya di kampus seperti ini Lean itu adalah pihak kampus Six Sigma bagaimana mahasiswa sebagai customer Anda sebagai customer di sini itu dibantu oleh pihak universitas lebih mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi kemudian yang kedua memperoleh layanan yang baik dan cepat misalnya melihat nilai dengan online kemudian mengikuti KRS dengan online atau misalnya dengan cara melihat proses atau informasi yang ada melalui online dan juga jangan lupa juga ada membayar juga pembayaran tiap bulan atau tiap semester dengan online itu bagaimana dan dan Six Sigma itu melihat kualitas dari customer outputnya itu apa jadi ketika Anda memperoleh pendidikan outputnya itu apakah Anda akan segera menjadi manager atau hanya cuma input-input level nah ini tugas kampus di situ challenging jadi oleh karena itu di perusahaan juga gitu bagaimana kita melakukan output supaya proyek barang ini tidak di reject melahirkan customer bisa happy nah metodenya bagaimana ada dua yang pertama implementan lean tool suit is kaizen event value stream mapping 5S dan DPM melakukan deployment untuk melakukan industrial infrastructure nah itu fokusnya ke speed flow and cost sedangkan SIGMA itu fokusnya ke bias for analysis dan menggunakan metode DMAC and quality tools nah ini bagaimana kita melihat projek-projek ini dengan melihat primary metric dan security metric supaya projek ini sukses dan kita tujuannya apa customer satisfaction ini adalah bagaimana kita fokus ke customer oleh karena itu diharapkan ada link di sini antara customer dengan pihak pemberi jasa kita di kampus ini sudah bagus jadi ada kolaborasi antara kampus dengan mahasiswa ilmu-ilmu baru di luar kampus itu diajarkan juga di kampus sehingga mahasiswa angkatan ini yang ikut saat ini itu nantinya menjadi lulusan yang beda dengan yang angkatan lain artinya memiliki nilai tambah oleh karena itu jangan sampai Anda absen dari webinar di weekend seperti ini nah apa itu di MAC nah di MAC ini ada enam cara ini kalau Anda mau dapat certifat greenbelt ini diajarkan per masing-masing ini itu bisa sampai enam hari jadi MAC itu define define the problem to create a focus projek starter jadi kita membuat projek starter kemudian determine voice of the customer kemudian fokus projek initial holder account dan void date initial high-level measure kemudian ini kita melakukan measure developments menggunakan make process in BVI kemudian analysis measurement manage business risk and income charter setelah itu melakukan analisis untuk mengalami roof cost-nya seperti apa biasanya kita menggunakan banyak tools menggunakan fishbone analysis kemudian 5Y nah di sini kita bisa melihat kemudian melakukan improvement apa itu solution idea-nya kemudian FMEA menggunakan access risk using FMEA decent implementation plan and communicate to organization product solution contract improve performance dan control control the process to maintain to gain selain itu kita lihat validate financial research jadi di main approach ini kalau bisa diseranakan contohnya sama kayak PDG plan do check and action nah biasanya kita melakukan DMAP project ini untuk monitor suatu nah DMAP project ini itu gabungan beberapa ilmu yang pertama kita juga belajar bagaimana set up team ini nanti ada materi human dynamic itu kita belajar menerbisikologi kemudian nanti di sini ada ada ilmu-ilmu bagaimana statistik ya kan dengan mini tab kemudian six sigma seperti apa itu adalah ilmu-ilmu yang belajar di teknik industri kemudian financial kita menghitung bagaimana cost saving di situ nah itu ilmu finance cost content dan kompetensi biaya jadi ini adalah kombinasi ilmu yang terstruktur untuk melakukan problem solving nah apa itu seven ways fokus dari lean six sigma itu adalah fokus ke reduce seven ways ada tujuh yang pertama itu pertama transportation ya unnecessary movement of material kemudian inventory access stock nah jadi kelebihan inventory di sini jadi kita produksi lebih banyak padahal tidak penting barang itu kemudian motion ya motion unnecessary movement in process kemudian waiting banyak menunggu biasanya kalau kalau orang-orang itu fokusnya ya menunggu instruksi atasan lah jadi kalau bisa apa katasan baru dikerjakan kalau di lean organisasi tidak ada kita waiting mereka akan dibagang projek-projek improvement untuk berpikir bagaimana supaya orang itu berproduktif over processing ini bagaimana kita mau over defect kita product not conform spec jadi customer minta apa dibuatnya barang A tapi dikirim barang B jadi defect di situ kemudian ada namanya over production fokus dari lean management itu menciptakan bigger profit jadi yang pertama kita harus inject stream with direct line of sex to the customer kemudian untuk benefit-nya kita akan creating a value stream of organization kemudian better management of cash and cost disini kita ada weekly plan and everyone can understanding and use this understanding capacity machine productivity bisa melihat bahwa ada spare capacity dan ini bisa digunakan untuk kapasitas mengimprove production untuk menjadi lebih profitable get measure get minutes and get improve ini visual performance board kita KPI kita bank store kita itu divisualisasikan bisa menjadi online atau menjadi manual dashboard dan ada data information dan fokusnya bagaimana supaya cash flow perusahaan itu maximize dan memiliki profit eliminate thousand or million of wasteful transaction ini menjadi simplification by facial management and control everybody empowered to improve the process and serve the customer bagaimana non-stop improvement driven by customer nah ini ya jadi why why management textbook not cover the link because there is no instruction material available jadi ini kenapa di kampus-kampus di Indonesia itu masih belum masukin fokus untuk link accounting karena ya mau instruction material available makanya saya terkikasi buku seharga 1 juta untuk dibaca supaya ada gambaran di situ untuk diterapkan yang sungguh-sungguh ada khusus untuk satu semester mengatalkan dan juga paket ya problem lack of instruction material limited cover only counting hanya one chapter enhancement moment dan itu pun chapternya tidak lengkap ini adalah kita lihat dengan menggunakan fishbone diagram fishbone itu tulang ikan diagram bagaimana kita mengalami analisis simple one sheet kenapa apa ambatan untuk merapan accounting pertama kenapa ada failure untuk implement accounting pertama environment and governance structure ada banyak traditional culture jadi masih ada orang-orang yang menggunakan traditional culture di situ traditional mindset seperti saya bilang metode kemudian materialnya kemudian mesin bagaimana softwarenya dan juga misalnya link accounting itu sebenarnya tidak perlu tambahan software ini hanya metode dengan Excel biasa kita bisa monitor by weekly bagaimana prosesnya link link accounting link link menggunakan informasi yang akurat tepat waktu dan bisa dipahami untuk memulasi transformasi fase link ke seluruh bagian organisasi dalam rangka pengen keputusan yang menikahkan nilai pangki pelanggan pertumbuhan profit dan harus link accounting adalah pengen yang tidak menurutnya tambah non-value added activity dengan tetap mempertamakan pengendalian finansial secara menyeluruh jadi kita tidak mengurangi hal-hal yang penting tapi fokus ke valid activity saja dan juga link accounting patuh pada prinsip transib berkrimah jadi kita match inline dengan pesaka dan juga teks link kultur mendorong investasi pada sumber daya manusia jadi link kultur itu yang pertama adalah orang dulu harus dirubah dulu mindset kalau masih ada orang-orang yang menggunakan mindset dan tidak ada dukungan dari pimpinan maka link ini akan menjadi sia-sia ini menjadikan informasi yang relevan serta membaikan kondisi promen setiap tingkatan dalam organisasi nah ini adalah link counting ada 6 fokus maksimal revenue growth profit and cash jadi ilmu link ini saya serahana ya jadi komplek yang yang bapak ibu ajarkan di kampus kita serah-serah aja disini the link management system time information everyone can understand and use better decision list to better revenue cost and profit jadi setiap karena kita bekerja itu bukan hanya orang finance saja tapi bagaimana kita mencapai laporan keuangan atau misalnya laporan performance financial yang bisa dipahami oleh orang teknik orang teknik kemudian orang fisikologi orang dan lulusan lain kemudian juga bagaimana kita maximize the vanity of creation on lean improvement kemudian motivate everybody for continuous lean improvement kemudian simplify and much less work kemudian lean counting fully comply with GAP and all reporting jadi ini kita comply semua dengan perantuan nah bagaimana melakukan lean accounting implementation yang pertama kita melakukan lean counting training setelah itu kita belajar bagaimana membagi menjadi value stream organization yang di support ini bagaimana kita membuat namanya value stream financial reporting setelah itu membuat namanya value stream performance measurement dan value stream capacities analysis nah tujuan dari lean accounting ini itu adalah create a value stream box score ada istilah balance score card tapi kalau di lean dia akan menggunakan box score yang seperti ini nanti saya jelaskan apa itu box score dan ini sangat sederhana sekali kemudian measure value performance using box score kemudian measure finance benefit of lean improvement dengan menggunakan box score tadi use the box score kemudian define current in future state dan transaction elimination jadi kita akan mengetahui apa itu box score kemudian workshop value stream management ini adalah advance in accounting kita akan mengadakan workshop value stream management inventory with center cost ini yang penting inventory without center cost kemudian simplify or eliminate center costing kalau di akuntasi biaya kita akan belajar mengenai center costing IPC costing tapi kalau di lean ini diliminate tidak perlu menggunakan center costing menggunakan value stream costing ini mengenclose with lean accounting future and aggressive product costing dan operation and financial planning jadi disini kita menggunakan target post-score nya itu yaitu bagaimana kita berkualasi dengan orang sales untuk mengetahui forecast nya seperti apa nah kalau tradisional yang saat ini ada di perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan lean itu biasanya orang habis waktu untuk melakukan transaction kemudian melakukan analisis dan melakukan konsultasi tapi kalau sudah lean fokusnya kita less transaction banyak analisis dan melakukan konsultasi yang terjadi ketika saya menggunakan lean jadi saya sekarang tidak terlalu banyak menggunakan transaction kita simplify waktu saya habis untuk konsultasi cara mengenai projek kemudian orang quality berdiskusi dengan projek projek-projek orang HR kita challenge bagaimana reduce labor cost kemudian orang HR dengan utility team bagaimana kita reduce biaya listrik kita banyak waktu untuk melakukan konsultasi untuk projek di luar analisis nah ini transponcing versus accounting jadi kalau accounting itu big space and high inventory jadi karena standard cost kalau di biaya itu bagaimana supaya standard cost rendah makanya yang ditutup adalah produksi yang setinggi tingginya tapi kalau di lean accounting dia akan fokus bagaimana reduce inventory karena kita fokus ke reduce working capital kita fokus bagaimana big space and inventory menjadi reduce nah ini report nobody understand only finance understand jadi bagaimana kita menciptakan report yang berhana dan dipahami oleh orang dari organisasi lain yang di departemen lain nah standard cost lead to bad decision ini ini masih diajarkan saja oleh saat ini ini masih diajarkan oleh kampus-kampus bagaimana standard cost ini padahal to lead to bad decision misleading cost saving calculation ini bagaimana tidak diajarkan bagaimana kita melakukan cost saving saving don't hit the bottom line but the cost lead to complex nah kemudian expensive and wasteful kemudian profit not value short term make the month wall street of course country what will lean continue for you ini bisa ketika kita tahu ya karena kita fokus ke customer maka kita customer happy dan increase sales kemudian melakukan reduce cost through the better decision correctly so the financial impact of improvement jadi kita tahu bisa menciptakan bagaimana lean diterapkan profit timely information people can understand and use reduce cost ya sudah saya sudah pindah jaringan siap siap sudah dengar suara saya jelas ya Pak Daniel oh jelas banget 10 menit lagi Pak Daniel baik saya sudah pindah di kantor ini oke profit timely information people kemudian motiv everybody import everyone for lean improvement through their information nah ini juga bagaimana lean counting lean performance measure important people monitoring the process and driving performance kita menggunakan value stream posting disini simple kemudian summary costing and financial report people can understand disini making seperti apa kemudian target costing kita menggunakan target costing jadi kalau di kampus ada istilah ABC kita fokus ke target costing driving lean from customer value bagaimana kalau lean counting di bagian finance kita menjadi cepat jadi mode and close itu menjadi cepat gak perlu over time kita menjadi cepat dan time dan juga free up people time waktu itu buat tim itu lebih banyak untuk menangkap hal yang lebih berguna bagaimana ini kalau apa yang dimaksud dengan value stream tradisional manufacturing ini adalah cycle-nya customer biasa disini kemudian bawa order bareng dikirim ke masing-masing kalau digunakan lean itu menjadi pool jadi ibaratnya kita itu kayak supermarket jadi membuat supermarket di dekat mesin dan supplier itu bisa langsung kirim barang ke mesin dekat mesin dan ini kita baru diakui sebagai inventory atau sebagai bahkan inventory belum diakui dan ini masih menjadi barangnya supplier jadi kita ambil saja baru kita bayar jadi kita bisa reduce working capital di sisi inventory setelah itu langsung barang bisa dikirim ini simbol sederhana kita juga monitor bagaimana per masing-masing area ini rework-nya berapa scrap-nya bagaimana untuk melakukan untuk kalau kita lihat di lean organization kita harus bisa memisahkan antara apa yang di PSAK dengan yang ada di lean contohnya begini ini adalah tampilan standar PSAK cuman kalau kita cost of goods sold saja kita bingung ini apa saja isinya oleh karena itu kita pecah-pecah labor, utility, packing, consumable, maintenance, in order kemudian di sini ada overhead itu HGNA kemudian di sini kita melihat pemisahannya supaya apa kita bisa monitor berapa biaya labor, utility, packing, consumable dan ini net income di sini akan sama dengan net income di sini jadi kita menyajikan secara simple supaya orang-orang bisa melihat seperti ini maka bingung orang bisa melihat performance perusahaan nah ini fokusnya bagaimana kalau di finance kita fokus ke profit dan kita fokus bagaimana di manufacturing low cost good quality on the delivery dan bagaimana kita memikirkan salary dan juga safety dan juga nah ini adalah yang saya masuk dengan box score Bapak Ibu jadi ada tiga bagian yang pertama adalah operational kapasitas mesin dan finansial finansial pun cuma sederhana seperti ini yang tadi saya jelaskan di sini ini ada material ada cash cost ada material cash cost ini cuma gini revenue material cost conversion cost total cost nya berapa value stream nya bagaimana nah ini operational measure effect improvement as waste in munition setnya bagaimana current setnya seperti apa kemudian dashboard nya juga fokus ke capacity ya apabila kapasitas seperti apa kita harus meningkatkan di sini ya kan dan juga value stream income segment measure quality by value stream bisa melihat bagaimana kita monitor ini by e-weekly dan ini bisa kita buat di excel biasa dan kita ketika kita meeting weekly dengan team kita bisa monitor ini bagaimana kita dengan currency dan future stream nah jadi kalau kita lihat ini ya benefit nya profit increase ya kemudian inventory value nya reuse dan cash flow nya grow jadi cash kita lebih kuat nah benefit is ROI is positif ya rata-rata ROI itu di perusahaan itu 10-13% kalau di atas 14% ini maka dual analysis nya kita sudah memiliki suksesful untuk melakukan nah bagaimana kita melakukan analisis bisnis kita biasanya mencoba melakukan simple risk analisis yaitu explain di bisnis saya biasanya setiap bulan itu hanya bikin satu graf seperti ini jauh explain bisnis bagaimana cara melakukan explanation ini sederhana Bapak Ibu tentunya ini adalah keuntungan kita 1,8 juta misalnya kemudian budget kita segini kemudian actual kita 2,2 kita bisa melihat apakah ada improvement apa saja yang dilakukan contohnya seperti ini anggap saja ini perusahaan Toyota Toyota itu kalau dilihat tahun ini penjualannya menaik 253 juta tapi kita lihat disini adalah mix produk mixnya dia turun artinya apa bisa jadi perusahaan itu jual lebih banyak Avanza daripada Fortuner tapi penjualannya naik Avanza atau Agia di satu sisi ketika mixnya turun penjualan naik maka pasti ada biaya yang diturunkan kalau misalnya biaya Fortuner maka sekarang biaya untuk pembatasan Avanza jauh lebih murah jadi disini berarti dia ada cost saving disini karena targetnya dia membuat Fortuner tapi yang dijual lebih banyak adalah Avanza maka ada terjadi pengurahan cost disini dan juga disini adalah kenaikan harga material misalnya kita tahu material naik atau turun kemudian disini ada IGNA seperti apa dan ini adalah order cost misalnya kita dapat tax refund jadi sekarang itu bagaimana kita belajar simple analisis daripada membuat analisis yang simple kita harus mulai terbiasakan membuat analisis seperti ini untuk menjadi storytelling sebagai financial mother ada apa gerangan kita melakukan improvement contohnya seperti ini ini cost saving di cost 419 apa yang dilakukan disitu ini harus kita bisa jelaskan secara simple melalui satu gerak disini jadi learning simple analisis untuk dari proses budget terhadap itu nanti kalau teman-teman belajar ini ilmu financial modeling kita bisa satu sesi belajar bagaimana kita melakukan simple risk analisis yang digunakan oleh kursus multinasual sekarang daripada kita menjelaskan bertebal-tebal presentasi jadi benefit dari inflation of link counting pertama customer increase product availability software product lead time berkuat level dan reduce cost untuk operation itu increase manufaktur efficiency supplier efficiency dan reduce decent testing bagaimana dengan income statement maka kita akan fokus ke reduce material cost low supplier increase purchase volume dan reduce opposite inventory cost increase manufacturing variance reduce HSNA cost review dan juga balance reduce inventory maka lower raw material lower width dan lower risk level dan akhirnya cash flow kita nah ini yang penting Bapak Ibu wisdom buat rekan-rekan bukan singa yang mengembik ini saya seneng banget waktu ke Perancis ada kata-kata ini yang bagus banget jadi berom Perancis Charles Maurice the tail Ryan jadi dia ini bilang 100 kambing yang dipimpin seekor singa akan jauh lebih bahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin oleh seekor kambing ini bisa kalau bisa sederhananya seperti ini kalau kita lihat contohnya ini contoh ya BUMN tadi yang rugi orang masuk sana itu itu lusan terbaik semua tetapi ketika lusan terbaik itu dipimpin oleh seekor kambing maka yang seribu singa tadi itu akan menjadi kambing juga tapi bayangkan ketika seekor singa memimpin seribu ekor kambing jadi dia akan jauh lebih war-wari dan kambing itu akan melakukan improvement perubahan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik atau organisasi yang lebih baik jadi saya harap akan rekan Anda bisa menjadi seorang singa-singa yang bisa memimpin untuk melakukan perubahan di kedepan jadi ini yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia supaya Indonesia ini menjadi negara yang diakui jadi thank you itu saja buat anak simplify karena saya buat satu-satu jam jadi yang saya biasanya saya kalau kalau sharing itu bisa sampai 3-5 jam jadi saya coba syarikat saja tepuk tangan dulu untuk Pak Daniel keren banget Pak Daniel suara saya dengar Alhamdulillah wah luar biasa Pak Daniel sebelum ke pertanyaan boleh dong sharing kenapa sih kok Pak Daniel punya motivasi yang begitu luar biasa kuat masih muda sudah jadi senior manager sudah keliling dunia jadi presiden ICMS juga loh keren banget ini apa sebenarnya yang memotivasi Pak Daniel sehingga Pak Daniel benar-benar berbeda dengan para pemuda lainnya gitu ya kalau saya melihat sebagai teman ini apa sebenarnya yang high motivasinya Pak Daniel untuk bisa seperti saat ini sebelum pertanyaan Pak Daniel jadi pertama saya itu punya cita-cita pengen ke luar negeri jadi gratis bagaimana caranya karena orang tua saya tidak mampu sudah berapa negara kalau boleh tahu ya lebih dari 10 negara lah jadi mungkin masih kalah sama Bu Bu Ana lah nah cuma ibaratnya bagaimana kita bisa luar negara ke luar negeri kalau bisa gratis makanya saya memiliki apa namanya mencoba masuk ke perusahaan multinasional karena di perusahaan multinasional itu yang pertama tidak perlu tes tofel yang penting Anda percaya diri saja ngomong dan ini orang bule itu tidak lihat tofelmu berapa tapi bagaimana Anda bisa menyampaikan ide bicara dalam bahasa Inggris meskipun belepotan atau bisa pakai Google atau Google Translate mereka nanti tahu apa yang dimasukkan pertama kita percaya diri terus yang kedua ketika saya sudah keliling dunia saya sewaktunya untuk share knowledge kalau bisa saya lihat disini makanya saya sekarang banyak ke kampus-kampus jadi ketika saya disupiri sama seorang bule kalau kita lihat orang kesini bule itu dilihat kayak orang istimewa disana bisa jadi supir saya saya waktu jadi perjalanan dari Perancis ke Belgia saya bilang ini saya saja level bule saja sudah jadi supir saya bagaimana saya bisa membuat rekan-rekan pemuda Indonesia untuk menjadi percaya diri untuk keluar negeri misalnya saya ke kampus-kampus saya sharing bagi motivasi supaya bareng-bareng sukseskan perlu nanti adik-adik dari sini bikin paspor mudah-mudahan Anda menjadi ekspat atau menjadi kuliah di luar negeri ke depannya tidak bisa menganggap bahwa kita manusia sebenarnya setara cuma bagaimana kita bisa belajar dan percaya diri karena Indonesia ini kalau Anda lihat di Belanda itu orang lebih banyak nanya sepeda kita di sini rekan-rekan bisa naik mobil karena di sana harga mobil itu hanya orang sekilinder saja yang bisa menikmati jadi oleh karena itu bangsa ini sebenarnya dikarumiai yang sumbernya melimpah SDM melimpah cuma tinggal di pemantik saja supaya lebih maju lagi dan ini harus ada peran universitas untuk sama-sama maju begitu ya Pak Daniel ternyata cita-citanya pengen keliling dunia gratis sama dong dengan pengennya kuliah keliling dunia gratis itu salah satu yang membuat punya motivasi yang begitu luar biasa sehingga di karir pekerjaan pun sudah punya posisi sebagai senior manager dan juga di sertifikasi yang bergensi sebagai presiden ICMA wah keren banget ya mudah-mudahan teman-teman yang dari Widiagama juga terinspirasi Pak Daniel satu lagi kira-kira ada bedanya enggak sih Pak Daniel kan lulusan UNER ya negeri kalau lulusan kita di Widiagama bisa enggak Pak bersaing Pak baru jadi jadi begini kalau kita lihat saat ini ya saya waktu itu saya ulang lagi nih mungkin ada Pak Pak Dekan yang lama mungkin kalau ada hadir saya masih ingat 5 tahun yang lalu atau 6 tahun lalu 15 saya diundang ke Widiagama Malang itu peringkatnya itu masih 230-an kalau enggak salah saat ini ya bayangkan dalam waktu 5 tahun itu dosen-dosen ya Bu Ana dan tim atau dengan Pak Dekan yang lama dengan tim itu sukses membawa Widiagama dari ranking 220 menjadi 71 1 jadi tahun lalu saya tahun bulan lalu ke Widiagama berkunjung sudah naik lagi dari 72 ke 71 dan ini saya jalan supaya Widiagama bisa menjadi naik menjadi ke 50 amin wah keren ya Pak artinya Widiagama meskipun PTS punya improve punya usaha punya berbagai strategi mungkin tadi juga sudah dijelaskan tentang lead accounting nanti kita akan sharing bagaimana penerapan lead accounting di universitas juga dan para peserta semua tadi khususnya dari Widiagama jadi Pak Daniel pernah hadir offline saat itu saya masih jadi kacur ya Pak Daniel saat itu kalau tidak salah kurang lebih 2015 akhir beliau hadir memberikan kuliah lead accounting dan merupakan topik baru dan saat ini juga relatif masih baru mungkin mahasiswa akutansi yang masih semester 2 bisa jadi baru dengar istilah lead accounting saat ini ini menjadi topik yang menarik yang akan kita diskusikan dan juga mungkin bisa jadi bahan untuk skripsi Anda kelak jadi tidak usah kalau saudara lulusan swasta tidak ada bedanya yang penting kualitas kita sendiri begitu Pak Daniel yang penting orang itu bisa melakukan kontinus improvement mindset jadi begini kalau dia dari lulusan terbaik pun dia melakukan nyaman memberzone tapi tidak melakukan Anda dari Widiagama tiap minggu belajar dari orang-orang yang menghadirkan orang-orang yang hebat-hebat maka Anda akan juga ikut hebat karena Anda percaya diri oleh karena itu ketika kampus-kampus lain sedang nyaman memang untuk melakukan untuk mengejar ketinggalan itu Anda harus dua kali lebih keras usahanya sehingga nantinya Anda bisa mengungguli dari kampus-kampus yang saat ini yang top 5 atau top 10 misalnya jadi Anda tetap kontinus tetap spirit dan baca-baca buku dengan ilmu-ilmu baru otomatis nantinya saya harap angkatan ini 10 tahun lagi ketika nanti baru lihat ya 10-15 tahun lagi Anda kembali ke kampus Anda lah yang jadi pembicara di memberikan share ke adik-adik adik-adik almamat terberikutnya nah begitu ya wah keren ya jadi memang rekan-rekan semuanya kita harus terus mengimprovisasi diri kita gitu ya sehingga acara webinar seperti ini itu membawa manfaat setidaknya membuka mindset kewawasan kita bahwa seorang Daniel yang kebetulan masih muda gitu ya jauh usianya dibawah saya tapi juga sudah keliling dunia sudah punya banyak prestasi itu bisa dan insya Allah kita semua juga bisa yang penting kita satu tadi percaya diri dan terus belajar belajar dari manapun dan kapanpun ya tidak hanya di kelas acara-acara seperti ini menghadirkan banyak orang ya kebetulan Pak Daniel kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis setiap minggu ada webinar dan kami menghadirkan orang-orang top yang berharap bisa menginspirasi ya teman-teman semua untuk menjadi orang yang hebat begitu ya jadi sebagai pembuka untuk diskusi pada pagi hari ini baik sudah ada beberapa pertanyaan Pak Daniel tadi Pak Daniel sudah menjelaskan ya mungkin teman-teman yang sudah menyimak ternyata lean accounting sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara luar tetapi di Indonesia juga sudah mulai utamanya adalah tadi yang banyak disorot itu Toyota ya tadi ada contoh Avanza dan lain-lain mungkin sekitar tahun 80-an dengan tujuan adalah mengefisiensikan proses produksi ya sehingga waktunya lebih cepat harganya lebih murah nah pertanyaannya adalah ini ada pertanyaan dari Mbak Mas Lika mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya mungkin untuk mahasiswa kira-kira tahapannya lean accounting itu dari mana sih Pak harus seperti apa terus siapa yang akan terlibat karena mungkin istilah baru yang baru didengar terus gimana kalau misalnya saya mahasiswa mau menerapkan lean accounting atau kampus yang menerapkan lean accounting atau institusi atau bagaimana keterlibatan mahasiswa mungkin satu pertanyaan dulu tapi menarik ini tahapan untuk penerapan lean accounting yang lebih simple lebih sederhana sehingga teman-teman mendapatkan gambaran kembali terkait dengan lean accounting silahkan Pak Daniel baik terima kasih kalau kita lihat ini basic lean accounting tadi saya ulangi lagi yang pertama kita melihat in value stream organization jadi kemudian kita membuat value stream weekly financial reporting dan intinya disini create value stream box score ya ini yang penting nah box score seperti apa tentunya ya ketika Anda masuk perusahaan Anda tinggal bikin ini aja simple block store block store seperti ini operational ya kan kemudian Anda melihat saat ini current state-nya berapa data yang ada sekarang kemudian targetnya seperti apa kemudian kalau kalau kita biasanya saat ini belajar mengenai balance scorecard kita belajar monitoring itu monitornya pakai box score kemudian kapasiti machine employee mesinnya ada produktif non-produktif berapa setelah itu kita kasih target mereka untuk melakui pengurangan data ini bisa kita kolaborasi dari tim production kemudian untuk financial simple sekali revenue-nya berapa ya kan material cost-nya berapa conversion cost ya itu dari labor kemudian material labor kemudian utility maintenance kemudian order cost itu masuk sini jadi kan ini simple sederhana sekali revenue dikurangi material cost dikurangi conversion cost ketemu total cost-nya berapa kemudian value stream profit-nya berapa ini profit-nya kita mau target-nya berapa makanya ada namanya target costing di sini kemudian return on serve-nya berapa ya kemudian cash setelah itu kita harus menurunkan inventory value dari 209 target-nya mau berapa 113 setelah itu ketika kita melakukan improvement dan monitor dan kita nanti monitor actual-nya bagaimana per week apakah target ini tercapai atau tidak jadi target-nya bagaimana kita melihat cash flow kita yang biasanya barang itu mendown inventory sekarang kita memiliki cash cash yang yang sehat misalnya seperti itu jadi lean-conving itu fokusnya bagaimana kita membuat simplify di box score dan melakukan monitoring oh baik pak berarti perlu keterlibatan siapa saja pak kalau tadi misalnya kita sebagai karyawan kira-kira kayaknya kok sulit ya pak ya siapa yang harus terlibat di situ nah contohnya ini sales ini kan gampang aja sales per person artinya berapa target dari orang sales pada bulan itu dan kita lihat sales dibagi sales value dibagi jumlah person-nya berapa ini kan on time shipment nah ini kita bisa lihat dari supply chain selama ini dia akan mengukur ini data-data ini ya kita kalau yang dua dari ini adalah orang dari operation kalau yang inilah dari kita orang finance karena kita tahu berapa revenue berapa cost-nya tapi kalau yang seperti ini first time dokumen dokumen ini orang warehouse dan kita tahu nanti average cost-nya berapa kemudian capacity ini orang production juga ini orang supply chain orang sales dan supply chain dan orang warehouse ini orang production bagaimana produktivitasnya produknya berapa available capacity-nya kita naikkan ketika dia kapasitasnya naikkan maka kita akan kontak lagi dengan orang sales kita ada available capacity maka kamu harus bisa jualan lebih banyak misalnya ya kan available capacity jadi berapa jadi kita memang kalau orang financial kita cuma ini aja ya revenue material cost conversion cost total cost ini kan sederhana sekali ya kan penambahan biasa saja dari kompleksitas yang begitu banyak cost-cost kita simplifasi menjadi dua ini saja jadi itu tadi ya jadi supply chain Pak Daniel karena teman-teman yang di rumah bingung pasti berpikir ini dari mana gitu ya karena saya yakin karena ini ini baru ya baru di sharing ilmu link accounting ya tentang book score ini yang barusan dijelaskan pasti saya yakin teman-teman bingung dan akan semakin banyak baca Pak Daniel mungkin untuk mempertegas ini karena terkait dengan pertanyaannya Mas Jiteng kira-kira apa sih bedanya link accounting dengan yang tidak menggunakan link accounting ya value editnya di mana ini sekalipus menjawab pertanyaannya Mas Jiteng sehingga kalau oh ini kampus ini menggunakan link accounting atau perusahaan ini menggunakan link accounting yang ini enggak kira-kira bagaimana kita mahasiswa atau orang luar itu melihatnya apa yang paling membedakan ya membedakan adalah biasanya dia sudah pakai boxcon enggak itu yang pertama boxconnya seperti apa bagaimana mereka mengatur atau memonitor performancenya menerai performancenya seperti apa seperti ini apakah tidak ada dashboard ini kalau kita kita ini kita visualisasikan jadi orang sales orang teknik orang HR yang bukan non-finance itu bisa tahu bagaimana kita menerai ini kemudian yang kedua biasanya karena kita terlalu banyak baca-baca buku Hansen yang fokus ke standard cost nah disana kalau link accounting tidak perlu standard costing jadi kita fokus bagaimana value stream costing tadi jadi standard costing itu apa namanya dia fokus bagaimana produksi sebanyak-banyaknya supaya cost actualnya itu di absorb oleh barang itu menjadi lebih lebih sedikit makanya di di perusahaan-perusahaan yang kita menggunakan link lihat aja warehouse-nya penuh nggak bisa jalan nggak for build-nya kalau mereka sudah penuh sekali berarti mereka belum efisien meneratkan link content karena kenapa kita bagaimana kalau saya dulu di Philips meneratkan link itu dulu itu banyak sekali box-box lampu-lampu tapi ketika kita menerapkan link dan menggunakan just-in-time production maka warehouse itu kelihatannya kosong karena kita produksi langsung jual jadi kita kita berubah mindset dari produksi sebanyak-banyaknya hanya produksi yang dibutuhkan saja oleh customer hanya kita harus kolaborasi dengan customer itu apa namanya core cashnya bagaimana dan kalau bisa tidak perlu menumpuk banyak stock jadi uang itu jadi cash di bank kita itu ya jadi bisa dilihat dari bagaimana warehousenya masih penuh atau tidak jadi begitu ya teman-teman nanti cari banyak referensi lagi karena memang ini sesuatu yang baru dan Pak Daniel sedang berjuang keras untuk go to campus keliling Pak Daniel untuk mengenalkan link accounting nah ini sekaligus ada penarik ini Pak Daniel apa kira-kira ada sertifikasinya Pak terkait dengan link accounting atau mungkin ada sekolahnya sehingga kita bisa mendalami khusus tentang link accounting ini pertanyaan dari Mbak Mareta Pak Daniel silahkan jadi begini kalau adik-adik search di Youtube di ini di Google misalnya link itu hanya ada di Eropa saja sama di Amerika dan mengikuti seminar seperti ini itu harganya itu bisa sampai 2000 dolar 20 juta dan ini gratis loh Pak jadi seharusnya kalau ada fokus ke sertifikasi saya saja tidak punya sertifikasi untuk link accounting saya belajar auto didak cuman saya kembangkan ilmu ini supaya apa yang saya sudah dapatkan itu bisa apa namanya belajar juga saya biasanya bikin webinar khusus untuk link accounting itu tadi kan saya baru kasih buku satu saja kalau nanti adik-adik berminat bisa di-share ke FEM-nya biasanya tiap bulan itu ada bikin pelatihan khusus untuk link accounting dan bukunya yang saya bagikan itu komplit bisa sampai 5 juta sampai 6 juta bukunya ini kan satu buku satu juta bisa sampai 5 sampai 6 buku saya bagikan secara gratis yang bisa saya bikin tidak terlalu mahal mungkin nanti kalau ada bisa-bisa lihat di di link in saya atau di di-share ke BEM karena memang kalau kita mau sertifikasi harus ke Amerika sekarang kemarin yang penuh link accounting itu konteks saya bagaimana Indonesia saya bilang saya cuba belajar dari Anda saya kembangan sendiri jadi apa yang saya lakukan powerful sesuai teori kamu ya ternyata memang powerful karena itu ini membutuh long journey memang seperti itu Pak Daniel mumpung ada wakil rektor 2 nih kira-kira link accounting di universitas seperti apa ya Pak ya tadi banyak dijelasin di manufaktur kira-kira kalau di universitas seperti apa nih penerapannya Pak jadi link accounting itu begini Bapak Ibu di universitas contohnya seperti ini ini anggap aja adalah biaya kuliah per orang ya kan atau biaya kuliah selama tahun bisa enggak biaya kuliah itu diturunkan ya kan costnya diturunkan tapi Anda tetap mengambil profit nah yang terjadikan sekarang kan adalah biaya kuliah makin naik costnya makin naik profitnya makin tergelus menarik nih biaya kuliah makin naik cost dosen gaji profesor dokter makin naik ya kan supaya profitnya tetap ada supaya bisa tetap bangun bangun kampus yang bagus ya kan fasilitas yang bagus maka dibutuhkan kenaikan harga cuman tadi ya kan apakah masih sungai yang daftar akan bisa sebanyak ketika harga itu segini misalnya nah kita juga bisa melihat ketika kita melakukan link counting nah kita melihat struktur cost fix costnya ini seperti apa nah ini harus transparan di broda semua dan kita bisa melihat apa yang bisa direduce contohnya seperti ini ya contohnya cost of AC terkadang kita ini senang yang dingin-dingin ya orang bikin AC 19 derajat 16 derajat coba Anda melakukan disitu kan ada teknik dosen teknik melakukan penelitian ketika ruangan itu diturunkan AC dari 19 derajat ke 25 seluruh ruangan satu ruangan itu bisa cost saving berapa penghematan dari biaya elektrisitas ketika diturunkan 1 derajat lagi ke 26 berapa yang bisa disaving dari cost dari saving dari AC itu yang pertama yang kedua lampu seberapa banyak Anda telah menggunakan LED lampu LED atau masih pakai lampu yang neon panjang-panjang itu nah itu kalau misalnya dihitung itu ada cost saving dari shifting dari lampu neon menggunakan lampu LED misalnya itu jadi kemudian biaya dari dosen misalnya yang fixed cost yang paling tinggi kemudian biaya staff admin biaya supir biaya satpam itu kalau dilihat apakah ada yang bisa direduce sebenarnya saya dulu dimanufakturing dulu banyak banyak sekali banyak banget satpam tapi banyak juga kehilangan kan gitu kan ketika saya ganti CCTV memang ada cost yang lebih mahal tapi satpamnya direduce dari 20 menjadi 4 orang saja kehilangan malah gak ada barang inventory aman-aman saja itulah shifting-shifting seperti itu yang harus dimikirkan bersama oleh tim bagaimana mereka bisa melihat apa yang bisa dilakukan supaya profit ini tetap healthy dengan harga yang ini begitu bagus lagi kalau misalnya harga naik cost turun peserta banyak profit makin tinggi ketika profit tinggi Anda harus mulai investasi misalnya permajaan laptop permajaan komputer kemudian membuat studio untuk online mata ajar jadi youtube jadi misalnya dosen-dosen itu kalau misalnya mahasiswa bisa belajar kapanpun dimanapun jadi belajar itu cukup dia rekaman satu kali di search ke youtube misalnya dan tugasnya berasal dari user itu itu bisa jadi simpel bagaimana kita membuat lebih link juga proses dalam arti email mahasiswa itu bisa link kemana saja bisa pembayaran kemudian kemana saja jadi itu adalah serta-serta bagaimana kita fokus supaya profit di perusahaan ini makin healthy kalau misalnya makin healthy kan UEG bisa buka di Kalimantan kemudian di pusat Tenggara Timur di Papua ini menarik juga bagaimana UEG bisa dekat ke market untuk meningkatkan value of of incoming terus kemudian berikutnya bagaimana UEG bisa alumni dari alumni ini membuat dana wakaf seperti di Harvard University sukses memberikan sumbangan kemudian bekerjasama dengan BUMN misalnya untuk CSR sehingga mahasiswa tetap merasakan pendidikan yang sama namun ada income lain untuk meningkatkan profit sehingga kualitas dari pendidikan itu bisa bisa lebih nah berikutnya saya juga challenge bisa enggak kampus menyediakan e-book jadi mahasiswa tidak perlu beli buku lagi jadi mahasiswa itu sudah tinggal duduk saja ini ada e-book ya kan disebar ke seluruh mahasiswa itu bisa lebih salah satu alternatif yang baru karena kenapa saat ini kita kenapa tertinggal sama orang India sama China ya karena kita itu buku-buku yang di Gramedia atau di 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 ini gunung agung itu sangat sedikit sekali literaturnya dan kita kalau misalnya datangkan biayanya itu harus dari luar negeri ini bagaimana mahasiswa bisa kreatif ya kan bisa untuk mencari e-book-e-book dibagi untuk mahasiswa itu buku-buan baik tadi mungkin masih ada Pak WR2 ternyata lean accounting di universitas bisa diterapkan dengan misalnya tadi meminimalisasi biaya AC kalau nggak perlu yang dingin banget ya nggak usah dingin-dingin kemudian lampu menggunakan LED kemudian juga mungkin biaya satpam tadi salah satunya kalau satpamnya banyak dikurangi dengan adanya CCTV misalnya dan berbagai biaya lainnya intinya adalah meskipun mungkin jumlah mahasiswanya tidak naik signifikan tapi costnya bisa direjus maka profitnya juga akan stabil gitu ya Pak Daniel artinya sebenarnya konsep lean accounting di situ bagaimana biaya tetap bisa diminimalisasi sehingga profitnya bisa sesuai yang kita harapkan apalagi kalau bisa mahasiswanya naik artinya jumlah pendapatannya naik tapi costnya juga tetap bisa direjus sehingga profitnya juga bisa naik nah ini menarik sekali ya mungkin next kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan lean accounting di universitas masih ada pertanyaan dari Mbak Dea Pak Daniel ada enggak key sukses yang menjadi tolak ukur keberhasilan lean accounting silakan yang pertama keberhasilan itu yang pertama dukungan dari manajemen top manajemen contohnya head director global director itu harus ada dukungan yang kedua tim yang dilibatkan harus orang-orang yang niatnya untuk melakukan perubahan jadi spiritnya itu melakukan perubahan karena kenapa karena dia akan berhadapan dengan orang-orang yang mindsetnya lama orang-orang lama yang sudah tua misalnya yang sudah nyaman dan merasa perusahaannya atau organisasi ini miliknya dia yang ketiga adalah reward and punishment yang jelas jadi ketika orang itu sudah menghasilkan saving ya dikasih lah contohnya kemarin saya baru bikin event di perusahaan namanya QCC Convention jadi kita bikin tim-tim kecil orang-orang operator yang lulusan STM SMK mereka luar biasa mereka bikin ide sederhana lokalisasi spare part misalnya yang dulunya kita impor dari Belgia sekarang kita bisa bikin lokal itu savingnya bisa sampai 1 miliar setahun nah itu kita kasih hadiah hanya 10 juta saja sudah senang mereka padahal mereka deliver itu bisa saving sampai 1 miliar anak-anak baru yang kita lulus dari SMK atau STM karena kenapa kita kasih mereka bikin 4 atau 5 orang kita kasih ada mereka 10 juta itu happy-nya sudah luar biasa itu mereka harusnya kalau mau fair 10% kalau konsultan 10% sudah 100 juta sendiri itu kita kasih 10 juta mereka sudah happy jadi bikin kompetisi juga supaya mereka itu mau bikin kreatif jadi nama-nama nama-namanya itu keren-keren ada yang namanya Iron Man ada yang tadi Sumongko jadi bikin tim tapi namanya bikin yang keren-keren yang kedua adalah kita harus keberikutnya ada training seluruh karyawan standard mindsetnya karena kalau mindsetnya nggak sama masih banyak orang-orang yang berpikir hide the problem kemudian leader is boss ini berat karena ini akan menjadi konflik dalam organisasi kita biasanya belajar juga manajemen konflik disini ketika turun bagaimana karena biasanya orang-orang senior itu susah untuk berubah jadi saya salah tekankan ini saya ketika masuk karena saya masih muda dan saya waktu pindah ke perusahaan ini apa yang saya sharingkan itu ada lulusan terbaik di universitas negeri ini dan dia 2-15 tahun disitu saya diremehkan waktu itu ada siapa masih muda tapi levelnya sudah tinggi karena saya menguasai ilmu ini dan menguasai bagaimana orang ini kita bisa melihat ketika orang itu Daniel terhadap kita kita harus memiliki bagaimana supaya kita setiap dengan cara melakukan telling dan coaching dan menghilangkan orang itu bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan bersama untuk tujuan organisasi lebih baik supaya organisasi ini tidak bangkru tidak tutup kalau bangkru tidak tutup ada ribuan orang yang bergantung kepada kita itu akan di PHK dirumahkan kalau kita tidak berubah jadi inilah mindset-mindset seperti ini ketika dia tahu bahwa ini tujuan kita bersama untuk lebih baik dan ketika perusahaan mendapatkan profit yang lebih tinggi kita bagi secara fair untuk jadi bonus karyawan jadi biasanya karyawan itu dapat bonus 2 kali kita bagi rata bisa sampai 5-6 kali jadi itulah salah satu strategi supaya kita sukses sehingga level dari karyawan security kemudian training service lulusan STM itu mau bersama-sama men-support seperti itu Bu Ana baik jadi butuh manajemen dukungan manajemen kemudian reward and punishment yang jelas ya Pak Daniel kalau ada karyawan yang bagus harus dapat reward dan begitu juga sebaliknya dan ternyata butuh training artinya bahwa karena ini adalah strategi baru tentunya tidak semuanya sudah paham sehingga harus bersama-sama bagaimana account ini bisa diterapkan maksimal jika ada paling tidak 3 dukungan ini Pak Daniel manajemen kemudian ada dukungan sistem dan juga reward and punishment yang jelas begitu Pak ya baik itu tadi beberapa pertanyaan dari chat chatnya mungkin dari mahasiswa ekonomi mungkin dari para dosen ada Bu Hojana ada Pak Nas ada Pak Mulyono silakan kalau mau sharing terkait dengan land accounting karena ini ilmu baru ya silakan Bu Jana ada sharing mungkin yang ingin disampaikan timut dulu Bu Cukup Bu Anak sudah dapat masukkan banyak terima kasih cukup cukup ya baik kalau tidak ada pertanyaan berikutnya mungkin sebagai closing statement Pak Daniel sebelum acara ditutup Bu Anak sebentar Bu Anak ada pertanyaan Pak Mul ya mungkin saya mohon terima kasih ya silakan Pak Mulyono ya terima kasih saya tertarik dengan presentasinya Pak Daniel cuman saya ingin tahu Pak land accounting itu sendiri dalam bidang akuntansinya bagaimana Pak mohon maaf mungkin saya terlambat mungkin masuknya kalau tadi kan berbicara banyak di land accounting dalam aspek manufaktur dan segala macam ya sekarang dalam aspek akuntansinya mungkin proses akuntansinya itu bagaimana terima kasih jadi 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 ada pertanyaan lagi jadi sorry sorry saya gak kedengar Bu Ana Bu Ana Bu Ana suaranya gebrit suaranya gebrit kayak tadi jelek sorry sorry Bu Ana gak jelas aduh 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 Bu Ana suaranya jelek Bu Ana bukan suaranya bukan suara bukan suara ada suara lain oh gitu ya halo oke mungkin di di dulu Bu Ana bu Ana gambarnya gak ngomong gak itu oi